Halo, Peanuts, geng! Menggunakan aksesoris untuk mempercantik penampilan memang bukanlah hal yang asing lagi. Tapi nggak sedikit juga orang yang mencari aksesoris dengan bentuk yang aneh-aneh. Seperti yang akan di Shiny Peanut bahas kali ini nih, guys. Inilah aksesoris teraneh dan menyeramkan yang pernah dibuat. Oh iya, sebelum kita lanjutkan, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Setelah itu, guys, klik like dan share video ini biar teman-teman kita juga tahu apa yang kita tahu. Yuk kita sama-sama berbagi pengetahuan dan keseruan yang luar biasa yang ada di dunia ini. Dompet Mulut Seorang seniman amatir Jepang menciptakan dompet koin unik berbentuk mulut manusia yang terlihat benar-benar realistis. Dilansir dari spotniknews.com, uniknya dompet ini lengkap dengan janggut, bibir merah muda, dan gigi putih bersih beserta gusi yang sangat nyata. Dompet ini didesain langsung oleh produser musik Jepang sekaligus desainer amatir bernama Do. Nggak hanya nampak seperti bagian bawah wajah pria, dompet ini mampu terbuka selayaknya mulut manusia juga loh. Bahkan bagian mulut dan gigi terlihat lembab seperti asli. Wah, kamu berminat nggak guys punya dompet kayak gini? Seniman sekaligus teknisi laboratorium gigi bernama Morgan Lobel menciptakan berbagai perhiasan yang bakal membuat orang bergidik nyeri. Pasalnya dilansir dari desaintaxi.com, pemilik studio Morgan's Mutations ini menjadikan organ-organ tubuh manusia seperti bola mata dan jantung sebagai inspirasi bentuk karyanya. Lobel yang biasa membuat bentuk gigi-gigi palsu di laboratorium berhasil menciptakan berbagai perhiasan dengan bentuk yang bikin merinding dengan sangat detail guys. Mulai dari bentuk mata, urat-urat, aliran darah, dan lain-lain. Perhiasan ini pun melalui proses penyelesaian yang rapi sehingga tampak seperti aslinya. Lobel nggak hanya berkreasi dalam wujud aksesoris, tapi juga benda-benda yang biasa dipakai sehari-hari. Misalnya, wadah alat tulis dan stop kontak listrik. Nih guys, kira-kira kalau perhiasannya seperti ini, kamu masih mau pakai nggak? Kuku Gigi Nilsani mencoba menciptakan tampilan nail art yang seperti gigi asli. Sang seniman menggunakan keterampilan luar biasanya untuk membentuk aklirik menjadi bentuk yang diinginkan dalam hal ini menjadi bentuk gigi. Di salah satu gigi bahkan diberi efek seperti lubang agar tampak seperti lubang di gigi. Kuku pun jadi lebih tebal dengan tambahan akrilik yang menyerupai gigi sungguhan. Kira-kira pemilik nail art ini bakalan kesusahan dalam memegang sesuatu atau bahkan menyentuh smartphone mereka nggak ya guys? Tas Tulang Punggung Inilah guys, Konstantin Kovta, seorang desainer spesialis tas asal Ukraina yang sudah sering membuat karya-karya tas mencengangkan di dunia. Salah satunya adalah karya tas yang dirancangnya untuk koleksi musim semi 2016. Kala itu yang menciptakan tas dengan bentuk kotak atau bulat, dan tentu dengan detail-detail unik seperti buku, oreo, dan tameng. Tapi guys, ia pernah lho membuat tas yang berbentuk punggung manusia dan bahkan warnanya sama banget kayak kulit manusia. Dilansir dari demelkit.com, memang Konstantin Kovta sering membuat disen tas yang diluar nalar manusia. Malahan ia juga pernah membuat disen tas berbentuk tulang punggung manusia dan ceplakan wajah manusia yang sedang teriak. Serem ya guys? Telinga dan Jari Tambahan Seni manasal Jerman, Naja Butendorf, benar-benar menghasilkan karya seni yang realistis banget. Bukan hanya sebuah karya, benda buatannya ini memiliki manfaat sebagai aksesoris. Naja membuat sepasang anting berbentuk telinga manusia. Telinga ini dibuat persis seperti telinga manusia pada umumnya. Sehingga ketika dikenakan, anting ini bakal membuat kita tampak seperti memiliki satu pasang telinga tambahan. Dilansir dari Fais, Naja terinspirasi organ tubuh manusia untuk dijadikan pemanis penampilan ini guys. Dan gak tanggung-tanggung, seniman satu ini malah membuat anting dan cincin yang mirip banget dengan organ tubuh manusia. Nah guys, itulah barang-barang berbentuk organ manusia. Gimana menurut kamu? Unik atau malah serem ya? Sampaikan dong di kolom komentar. Terima kasih.